Intro Hai semua, setiap hari aku selalu bersemangat tentang kerja di Pegadaian. Padahal aku kan masih magang. Mau tau gimana rasanya magang di Pegadaian? Ikut aku yuk! Pas masuk, aku udah disambut dengan ramah. Dan kakak-kakak insan Pegadaian lainnya juga ramah lho. Liat deh lingkungan kerjanya. Out of the box. Asik kan? Sebagai anak magang, kirain bakalan cuma disuruh ngurusin dokumen. Ternyata aku langsung diajak dan dilibatkan buat nimbrung dalam proyek. Hands on experience. Ini nih yang aku cari. Bener-bener pengalaman berharga banget. Kapan lagi baru awal mulai, udah bisa langsung terjun ke dunia profesional kayak gini. Asli, gak habis-habis dong serunya. Habis kelar meeting, kita gak ditinggal gitu aja. Diajarin satu persatu prosesnya. Kakak-kakak di sini support bimbing setiap langkah kerja aku. Di jam istirahat pun, aku sering diajak pesen makan online bareng. Sambil kenalan dan ngerumpi. Kakak-kakak di sini, gak usah. Ini dia. Dan ternyata, magang di sini fleksibel loh teman-teman. Aku bisa ngobrol serius dan kerja dari mana aja. Sering kali di coffee shop kayak gini. Dulu, pas bootcamp training aja, dilakuin dari rumah. Suasana kantor juga gak pernah ngebosenin. Semua pengetahuan diajarin langsung ke aku. Mulai dari jalin hubungan sama vendor, Diajak proyek webinar, Sampai brainstorming langsung bareng kakak-kakak senior lainnya. Di sini, aku juga belajar untuk ngatur deadline. Ngomong-ngomong tentang deadline, Magang di pegadaian tuh fleksibel banget cara kerjanya. Yang penting, selesai. Gimanapun cara kerja aku, Prioritasnya adalah selesai tempat waktu. Kantornya keren. Kakak-kakaknya suportif. Gak kebayang deh, Kalau lulus kuliah, bisa langsung kerja di sini. Mau tau gimana caranya magang di pegadaian? Ayo join program magang di pegadaian. Sampai jumpa di video selanjutnya.